2 April di Markas PAN itu lebih kepada ekspresi kekecewaan Pak Jokowi kepada Bu Megawati sebenarnya Mas. Ekspresi kekecewaan Pak Jokowi itu sangat nyata dan momen kumpul-kumpul itu saya pikir menjadi salah satu pintu masuk Pak Jokowi menyampaikan sinyal kepada Bu Megawati bahwa saya bisa lho mengumpulkan ketemu partai dan bisa membutuhkan politik besar. Sebenarnya ini ada apa sih 5 ketumpar pol ini? Jadi ini bukan diarahkan kepada Demokrat apalagi atau Anies Baswedan ya. Koalisi besar yang kemarin diinisiasi sejak tanggal 2 April di Markas PAN itu lebih kepada ekspresi kekecewaan Pak Jokowi kepada Bu Megawati sebenarnya Mas. Kecewaan? Ya banyak hal ya mungkin pertama dari penyenggaraan FIFA yang batal dan itu salah satunya indikasinya karena sikap penolakan dari kader-kader PDIP terhadap pentingan Israel. Itu pertama. Yang kedua negosiasi antara Pak Jokowi dan Bu Megawati sebelumnya pernah bertemu kan agak panjang 3 jam itu ya. Itu saya pikir salah satu topiknya tentang capresnya siapa yang belum ketemu. Jadi ada komunikasi yang belum sebangun nih antara Pak Jokowi dan Bu Megawati plus pemicunya adalah FIFA batal dan kalau dilihat dari PIDATO di Markas PAN itu jelas sekali Pak Jokowi mengatakan ini urusan bola saya pusing banget gitu ya. Ekspresi kekecewaan Pak Jokowi itu sangat nyata dan momen kumpul-kumpul itu saya pikir menjadi salah satu pintu masuk Pak Jokowi menyampaikan sinyal kepada Bu Megawati bahwa saya bisa loh mengumpulkan ketemu partai. Kalau pun di awalnya Pak Jokowi menyatakan bahwa kalau capres-capres jangan ke istana dia dikritik istana dia gitu. Ya politik itu kan ada bahasa verbal ada bahasa non-verbal. Meskipun Pak Jokowi bilang nggak ada saya di sini capres-capres itu parpol gitu ya. Tapi Pak Jokowi hadir di situ itu bahasa politik paling nyata juga kehadiran itu. Jadi menurut saya Pak Jokowi ada di balik koalisi besar iya gitu. Tetapi mas yang menarik adalah sebenarnya koalisi besar ini kalau ditarik lebih jauh itu yang menginisiasi adalah Pak Erlangga Hartarto. Ketua Umum Golkar yang datang ke buka bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meskipun itu dilarang oleh Pak Jokowi coba. Jadi meskipun dilarang oleh Pak Jokowi Pak Erlangga datang loh dan setelah itu muncul wacana koalisi besar. Jadi ini menurut saya, iya Pak Jokowi sebagai presiden memang sekarang mencoba mendirijenkan koalisi besar. Tapi sebenarnya inisiator dapur utamanya ada di Golkar. Tapi bisa langgeng nggak ini koalisi besar sampai nanti di akhir pemilu? Kalau bener ya terjadi koalisi besar itu ya? Karena cukup besar gitu. Belajar dari pemilu 2009, 2014, atau 20 tahun sejak pemilihan Umum Pilpres secara langsung. Kita lihat semuanya terjadi di last minute. Semua kandidasi submit ke KPU itu terjadi di satu hari sebelum penutupan mas. Kecuali di tahun 2009, Pak Jekawin itu satu minggu sebelum penutupan KPU. Tapi selebihnya itu satu hari sebelum penutupan KPU. Jadi saya pikir ini masih sangat cair dan ada dua faktor yang membuat ini mungkin berubah. Yang pertama, kalau komunikasi Pak Jokowi dan Bu Megawatt ini membaik. Atau yang kedua, kalau Pak Erlangga Harsarto sebagai inisiator koalisi besar ini tidak mendapatkan ruang di dalam koalisi besar yang akan dibentuk. Ini koalisi indah tapi rumit mas. Itu good to be true. Rumitnya gimana? Cakep tapi kayaknya nggak mungkin terrealisasi secara gampang. Rumit karena pemilihan capres-cawa presnya atau gimana? Di situ Golkar ada capresnya Pak Erlangga, kemudian PAN membawa Pak Erick Thohir, P3 kemungkinan membawa Pak Sandiaga Uno, PKB ada Pak Muhaimin. Dan sampai dengan detik ini belum ada semua partai yang menurunkan tawarannya. Oke saya ngalah deh jadi cawa pres, oke Bapak aja deh. Semuanya mau jadi capres dan cawa pres loh. Coba bayangkan semua elit-elit partai berkumpul jadi satu, kira-kira untuk menurunkan posisi tawarannya bukan hal yang sederhana. Agar rumit berarti ya. Jadi ini indah koalisinya tetapi sulit untuk direalisasikan dalam waktu cepat. Coba kita tanya ke Bang Andri ya. Saya mau kata Bang Andri, kata Bang Andrika ini sebenarnya koalisinya cantik, indah, tapi ya sulit untuk direalisasikan karena memang masing-masing partai ini punya nama sendiri yang nantinya akan dibawa di capres 2024. Ya memang sekarang semua sedang berproses, bukan hanya di KIB atau di KER atau di yang Demokrat dan Pohon Kontropasi Perubahan. Belum ada yang final. Sampai sekarang kan Anies belum punya cawa presnya kan. PDP belum mengumumkan cawa pres dan cawa presnya. Jadi semua belum ada yang final. Dan kemungkinan-kemungkinan akan terjadi itu masih sangat terbuka semua. Bisa jadi nanti misalkan ternyata Nasdem tidak mengusung Aris bisa juga nanti. Atau apa namanya PDP mengusung sendiri. KIB tetap berdiri sendiri bisa. Tapi sekarang kita mencoba untuk koalisi kebangsaan yang disebut Bang Yul itu, utama itu memastikan program-program Pak Jokowi itu berlangsung dengan baik. Sisa waktu Pak Presiden Jokowi masih melaksanakan kendali pemerintahan sekarang. Nah nanti memang saya setuju dengan Mas Andrika tadi, semua ini masih sangat cair. Dan sebelum selembar kertas SK pasangan cawa pres dan cawa pres juga ke KPU, didaftarkan ke KPU dengan syarat-syarat yang sudah ditunggu di undang-undang, terpenuhi. Semua masih mungkin. Termasuk yang perubahan-perubahan itu belum ada yang pasti itu. Ya kan? Belum ada yang pasti. Dan masih ribut tentang siapa cawa presnya, siapa cawa presnya, dan bagaimana bentuk komitmen di masing-masing parti koalisi. Nah kita mencoba untuk berduduk bersama sekarang, terutama lima parpol, PAN, PKB, Golkar, P3, dan Girindra. Nah apakah nanti terwujud? Biasanya juga belum tahu, tapi bahwa kita memulai duduk bersama kan tidak mesti duduk bersama atau nanti menghasilkan keputusan bersama. Atau jangan juga bangsa yang besar ini karena berbeda pendapat tidak mau duduk bersama. Nah itu yang kita ingin perlihatkan kepada publik, bahwa boleh kita berbeda pendapat atau berbeda pilihan, tapi sial atau rahmi atau kebersamaan itu sebagai bangsa itu tetap dijaga. Tidak pakai pokoknya yang paling benar atau yang lain salah semua itu tidak boleh juga. Nah mari kita dalam kontestasi peliperasi ini, semua masih berproses, semua belum ada ujungnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan itu masih sangat terbuka untuk terjadi kesepakatan-kesepakatan di last minute. Saya setuju tadi. Nah tapi kalau misalkan lebih cepat ya mungkin lebih baik, termasuk partai-partai yang lain, kalau bisa lebih cepat memutuskan siapa capat dan capresnya mungkin lebih baik. Tapi biasanya memang betul dari termasuk pelkada juga terkadang di last minute juga diputuskan. Nah apalagi ini pelpres. Jadi semua masih bisa terjadi, kemungkinan itu akan masih sangat cair, dan belum ada yang bisa-bisa mengklaim bahwa hari ini sudah punya capres, sudah punya capres, dan belum ada satupun partai, belum bisa mengklaim itu. Karena selama dia belum didaftarkan kepada KPU, dan belum memenisikan undang-undang, maka semua belum ada yang pasti. Gitu Pak. Oke. Masih cair ya kalau kata Bang Yanni. Tapi yang masih bikin saya penasaran, kalaupun misalnya masih cair, tapi kenapa ada Pak nama Presiden Jokowi Dodo gitu disitu? Meskipun tadi sudah dijelaskan, tapi nanti saya mau nanya lagi ya Bang Yanni Ria. Tapi kami aja dantar video dulu ya. Apa kabar dosia pagi, akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!